Halo guys, kembali lagi bersama gue, Timun, dan hari ini gue mau unboxing mic favorit, enggak, bukan favorit sih, ada beberapa youtuber pake, tapi serisnya AT yang dibawahnya 2020, dan gue pake yang AT 2035, jadi mungkin diatasnya dikit, harganya juga diatas otomatis, dan juga gue punya satu, apa namanya, Scarlett Solo, jadi kayak bantu sambungin gitu, jadi kita langsung aja nih, oh iya ini video unboxing, dan juga first impression, jadi gue gak gitu terlalu tau tentang mic, jadi kalau kalian mau liat full review, comparison data-data dan lain, kalian bisa cek di video yang youtuber lain, tapi disini gue unboxing, dan paling ntar kita tes-tes lah ya mic mau gimana, pokoknya intinya, ya, jadi kalian tinggal tunggu saja, oke, langsung kita unboxing, oke, jadi gue udah punya perangkatnya disini ya, dan ada 4 barang yang datang ke gue, karena gue percana yang 4, langsung komplit, jadi ini adalah pop filter, jadi yang buat reduce noise gitu, kayak kalau misalnya ada suara nafas, jadi ini buat, ya, filterin reduce-nya, terus ini kabelnya, buat nyambungin sound card-nya, dan mic-nya, of course, lalu kita punya, ini song card-nya, yaitu Focusrite Scarlett Solo 3rd Gen, yes, dan ini masih ada, masih ada ini-nya, segarnya masih baru, lalu ini mic-nya, ya, kotaknya memang yang besar, ini kayak gini nih, AT2035, anjay, nah, oke, langsung kita unboxing, dari yang paling gampang dulu, off course, dari, ya, kabelnya langsung, ntar kita buka nih, nah, ini kabel coloknya nih, jadi gue nggak pake USB, jadi gue pake SLR ya, kalau nggak salah dibilang ya, karena SLR katanya lebih bagus dari manding USB, oke, pop filter-nya, kita buka dulu pop filter-nya, oke, ini dia, pop filter-nya, oke ya, basic standar, eh, kita keluarin, oke, ini dia, masih bagus, masih oke nih, eh, terus ini pengaitnya, oke, gue nggak tau dapet stand atau nggak, kalau dapet stand, bagus, kalau nggak, gue nggak tau gitu, kalau kayak gimana, berarti gue figurin sendiri, lalu, kita lanjut ke Scarlett dulu ya, si sound card-nya dulu, jadi kita cobain dulu nih, ada kartu garansi nih, tanggal pembelian, oh, oke, di dalam kotak, ada kotak lagi, ini dia, Scarlett Solo, oke, kita bisa atur gain, ya, oke, gue nggak ngerti sound, bener-bener nggak ngerti sound, jadi ya, Alex gue figure out sendiri nantinya, oke, kita buka, nah, ada sound card-nya, ini apa, Yo Scarlett Experience Start Here, ini, Yo Scarlett Experience, oke, begitu kotaknya ya, kotaknya oke, nih, gue belum kasih lihat belakangnya juga nih, begini kotak belakangnya, tampilan samping, ya, of course, ada barakot dan segala macem, Scarlett Solo, oke, kita keluarin, kayak, ini kan, di desk, kita lihat desk yang kedua ya, ini ada tambahin, ini ngambungin ke komputer, seharusnya ya, ini Type-C, oke, ini Type-C, dikeluarin, masih disegel, ini apa yang important, oke, ini kan, safety rules biasa, aja nggak usah dibaca, oke, guys, ini dia tampak sound card-nya, kayak gini, lalu ada gini, focus right, di belakang ada right-left, right-left, gue nggak tau, oke, jadi tampilannya seperti ini, oke, langsung saja kita unboxing selanjutnya, yaitu mic, oke, sebelum dibuka, kita lihat dulu kotaknya nih, dari tampak samping, seperti ini, oke, seperti ini, lalu seperti ini, tampak sampingnya, lalu tampak bawahnya seperti ini, oke, langsung kita unboxing, oke, kotaknya seperti ini, BAM! oke, ada, apanya, plastik besar, wow, 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 mic-nya, mic-nya, ini saya sudah gue keluarin dulu, wow, 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 ada dongpet, ada dongpet, guys, oke, gue takut jatuh nih, sumpah, kita lihat dulu, si dongpetnya apa, oh, oke, ada baut, ada penahan mic, ini kayaknya penahan mic, ini kalau nggak salah, gue harus beli stand terpisah, kayaknya, karena tidak ada stand, oke, ini, pochnya, oke, pochnya oke, kayaknya susah pochnya, oke, lalu, oke, mic-nya seperti ini, dibilang plastik, enggak, kayak ada bintik-bintik gitu, guys, kalau kalian bisa lihat, ada bintik-bintik kayak, nggak tahu, semprot lubah atau apa, paling nggak kelihatan kali ya, gue kelihatan sih, dan ini, mayan berat, buat mic kayaknya, ya, decent lah, kayak mic-mic biasa, oke ya, oke lah ya, mic-nya begini, bagus, gue bilang, menurut gue oke, pochnya juga oke, jadi, sekuih kita pasang, halo, oke, dan ini, sudah gue colok, oke, jadi, sudah berfungsi dengan baik, sepertinya ya, dan, kalau kalian mau lihat, scarlet-nya, ini, gue kasih lihat, oke, dan, kalau misalnya gue ngomong, itu warnanya, bisa, menyala-nyala kayak gitu, jadi, kayak, kalau misalnya, terlalu kenceng, atau gimana, kalian bisa tahu, bisa sampai merah, ini, gue tes ya, ini kan hijau, ini, ini oranye, dan itu merah tuh, merah, kalau merah, begitu, maaf guys, kalau gue teriak-teriak, dan, scarlet-nya gitu, gak susah, setup-nya jadi ya, oke, dan, gimana, tadi, dengan suara, video HP, gue juga, dan, kalian kalau mau tahu, gue dulunya pakai apa, gue pakai ini, microphone, yes, gue pakai microphone, headphone, kalau kalian mau lihat, ya silahkan aja, lihat di video-video gue sebelumnya, gameplay, dan lain-lain, karena, ya, karena ini bukan perbandingan ya guys, karena gue juga, gak bisa bandingin headphone sama ini sih, karena ini the real mic, oke, the real mic, dan, gue mau, paling tes-tes, gue muter-muterin nih, microphone-nya, jadi, squid, tes-tes-tes-tes-tes, tes-tes-tes-tes-tes-tes-tes-tes-tes-tes, Oke guys, jadi begitu muter-muternya Dan kalau misalnya kalian mau tahu spesifikasi ya Gue kasih lihat nih Spesifikasi dari mikrofonnya Dan dia mempunyai polar pattern Polar pattern Jadi ini bikin polar pattern Dan kalian bisa ngatur gain dari scarletnya Gimana tuh efektif kalau atur ini scarletnya nih Gue atur ya gainnya Oke, kita mulai dengan gain ke bawah-kebawah Paling kecil Tes, 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 tes Oke, itu jadi kalian bisa atur gainnya Jadi lebih gampang Dan gue belum bisa pasang si Oke si ini Paling gue begini guys Jadi kagak ada suara noise Seharusnya ya Seharusnya gak ada suara noise-nya lagi Dan ini kabelnya panjang guys Beneran dah Kalian pikirkan Sangat panjang Sangat panjang kabelnya Gue gak tau nih ngumpetinnya Ngumpetinnya gimana guys Jadi ya begitu Dan paling-paling cuman gitu aja sih Tes-tesnya Unboxing Sorry guys Kalau misalnya gue gak gitu Paham mic Karena ini mic pertama SL pertama gue Dan semoga kalian suka Menurut gue gimana tentang mic-nya Menurut gue Kualitasnya oke 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 banget Oke banget Oke banget dari mic Headset gue Dan untuk tampilan Untuk tampilan ya guys Untuk tampilan Gue menyukai dengan tampilannya Nah kalian bisa lihat sendiri Nah kalian bisa lihat sendiri tampilannya hitam-hitam Keren ya keren Cocok dengan PC gue yang hitam-hitam Yang hitam-hitam ya gak Oke Dan jangan lupa kalian like Kalian subscribe kalian komen Dan kasih tau gue siapa yang akan membeli mic XLR 2035 Atau 2020 Sama kayak gue Yaitu punya AT Dan kalau misalnya kalian mau beli Kasih tau gue Ya kita sama-sama bareng lah ya Belinya bareng Belinya bareng Dan gue baru beli kemarin 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 Tapi baru dateng hari ini Tadi pagi Jadi ya Ya begitulah ya Yo Sup guys Dan hari ini gue dapetin standnya Jadi baru dapet standnya nih guys Gimana nih view ya Begini guys Nah Nih standnya Jadi gue mau pasang sekarang Biar kalian Liat Gimana Settingnya Skuy Oke Pertama gue dapet Ini Yes Kayaknya ini buat Ngejepit ya Kayaknya ya Jadi lanjut Oke Kedua kita dapet Holder kali ya Kayaknya Holder ini Jadi Kita udah dapet 2 item so far Oh guys Gue dapet Ini pop filter kan Pop filter 1 Dapet Dapet pop filter lagi dong Dapet Pop filter 1 lagi Jadi yang ini Gue gak mau buka bungkusnya Paling kalau misalnya yang ini rusak Ini yang gue pake sekarang Gue ganti yang ini Dapet 2 guys Dan Gue udah mau buka standnya Jadi kita buka plastik aja Oke guys Ini standnya nih Ini Ini standnya Jadi Gue gak tau nih pasangnya gimana Jadi gue harus otak hati Sendiri guys Skuy Hello guys Sudah terpasang Kalian dapet sendiri Standnya nih Seperti ini Dan Semua ini Gue beli semuanya di toko online Semuanya dari make Ini semua Ntar gue kasih link di description Kalian bisa cek Oke Jadi total-total semuanya dari make Stand Dan pop filter Ini pop filter kita exclude Karena gue dapet 2 Anggap aja kalian beli stand Kalian cukup beli stand Dapet pop filter Stand yang Stand ini Yang gue beli Persis ya Persis TNB ANB Profesional Mikrofon stand Bentuk kayak gini Jadi 3 newbie Kalau kalian beli itu Kalian bakal dapet pop filter Jadi exclude ini Pop filter sendiri Kalau kalian beli eksternal itu 145 ribu Jadi kalau kalian Exclude ini Karena dapet bonus juga Mix stand Sama XL cable Sama Scarlett Solo Itu total-total Semuanya 3.885 ribu Jadi semuanya Ntar gue kasih link Di description Kalau kalian mau beli juga Jadi kalau kalian Mau separate Price listnya Oke Gue bacain ya Jadi disini Gue fokus rate Gue beli sendiri Di harga 1.849 ribu Oke Terus XLR kabelnya itu 92 ribu Oke Terus Pop shieldnya Kalau kalian beli eksternal Itu harganya 149 ribu Yang ini Cuma 149 ribu Kalau kalian beli eksternal Which is kalian Gak usah Kalian cukup beli Stennya aja Jadi kalian dapetin juga Pop filternya Jadi Mendingan kalian beli pop filternya Gue salah beli juga Jadi gak apa-apa Oke Terus Stennya ini Di harga 199 ribu Jadi Ya Begitulah Dan Micnya Oke Micnya ini Di harga Gue beli 1.745 ribu Oke Jadi total-total Ya tadi 3.885 ribu Oke Sip Siap Oke Jadi sampai segitu aja Video kali ini Jangan lupa kalian like Kalian komen Kalian subscribe Dan Kira-kira menurut kalian Mic ini Worth dibeli Dan Scarlet ini Atau gimana Kalau menurut gue sih Worth it banget Kalian denger aja sendiri Suaranya Terus bandingin sama Suara-suara gue sebelumnya Yang pake mikrofon Ini Nah Jadi kalian Figure out sendiri aja Gimana Kalau menurut gue sih Worth it aja Dengan harga segitu Dan Kalau kalian mau lebih murah lagi AT2020 Udah cukup kok Cover kalian Itu cuman harga 1.2 juta Kalau gak salah Segitu juga Terus kira-kira Menurut kalian Kalian akan mencoba Untuk membeli mic ini Untuk kalian coba-coba Buat di studio Atau kalian main Akustik Atau gimana Kasih tau gue aja Di comment section Siapa tau Kita juga mempunyai mic yang sama Atau kalian punya AT2020 Atau AT yang di atasnya 24 berapa Oke See you at the next video Abis itu gue mau main Star Wars Need for Speed Juga Karena Need for Speed Gue udah beli banyak Bener-bener banyak Mobil ya Mobil gue udah 40-an Eh 30-an deh 30-an Udah banyak banget Jadi Kalian Jangan lupa kalian Tunggu Di channel gue Makanya subscribe Tekan lonceng Juga Biar tau Kalau gue upload Oke See you at the next video Peace